Selamat pagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengampu pengolahan citra Untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan citra Baik itu citra digital atau citra analog Kemudian pengolahan citra dengan menggunakan matlab Nah ini langsung saja kita masuk ke materi Ini yang pertama sumber referensi yang saya gunakan Yang pertama ada dari teori dan aplikasi pengolahan citra Dan yang kedua ada teori pengolahan citra digital Ini dua sumber yang saya jadikan referensi untuk materi pembelajaran hari ini Kemudian kita mulai dulu dari definisi citra Nah citra ini adalah suatu representasi atau gambaran Kemiripan atau imitasi dari suatu objek Atau imitasi dari suatu objek Nah untuk yang pertama Ini ada disebut sebagai definisi dari citra analog Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu Seperti gambar pada monitor TV Foto sinar X Foto yang tercetak di kertas foto Kemudian lukisan Pemandangan alam Hasil city scan Atau gambar-gambar yang terkam pada pita kaset dan lain sebagainya Nah bagaimana dengan definisi dari citra digital Citra digital sendiri adalah citra yang diolah oleh komputer Contohnya adalah citra grace scale Ini adalah citra yang sudah diolah dari citra asli atau citra analog Nah ini berikutnya saya lanjutkan mengenai pengertian pengolahan citra digital Nah untuk dewasa ini atau akhir-akhir ini Citra digital ini sangat populer pada masa sekarang Nah ini dibuktikan dengan banyaknya peralatan elektronik Seperti scanner, kamera digital, mikroskop digital, dan fingerprint reader Atau pembaca citra jari Yang menghasilkan citra digital Yang menghasilkan citra digital Kemudian yang ketiga Pengolahan citra di gatal Menyatakan Pemprosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital Ini didefinisikan oleh Jain pada tahun 1989 Kemudian menurut Ivor Pada tahun 2000 Pengolahan citra adalah citra istilah untuk berbagai teknik Yang keberadaannya untuk memanipulasi Dan memodifikasi citra Dengan berbagai cara Itu yang disebut sebagai pengolahan citra Nah ini ada beberapa aplikasi dari pengolahan citra sendiri ya Yang umum digunakan Yang pertama mengenai pengenalan pola Ini pengenalan citra Antara lain berperan Memisahkan objek dari latar belakang secara otomatis Yang kedua ada yang disebut penginderaan jarak jauh Melalui satelit atau pesawat udara Tekstur atau warna pada citra dapat dipakai untuk mengidentifikasi objek-objek yang terdapat di dalam citra Kemudian yang ketiga ini ada yang disebut sebagai machine vision Atau sistem yang dapat melihat dan memahami Yang dimaksud dari machine vision ini adalah Sistem yang dapat melihat dan memahami yang dilihatnya Pengolahan citra ini berperan untuk mengenali bentuk-bentuk khusus yang dilihat oleh mesin Kemudian dalam dunia kedokteran Ini dikenal dengan istilah CT scan atau computed tomography scan Ini nama lainnya juga dikenal sebagai computerized axial tomography scan atau CAT scan Merupakan aplikasi pengolahan citra Yang dapat dipakai untuk melihat potongan Atau penampang bagian tubuh manusia Nah ini aplikasi lainnya ini dapat digunakan untuk menentukan varietas Atau jenis tanaman hias atau ini bisa berupa tanaman pangan juga Melalui cara mendeteksinya itu berdasarkan ciri-ciri citra daun Nah ini contoh aplikasi pengolahan citra yang telah dilakukan di Indonesia Yang pertama adalah identifikasi sidik jari Yang dilakukan Isnanto dan kawan-kawan pada tahun 2007 Yang kedua ada pencarian database orang melalui foto orang Ini dilakukan oleh Ari Wibowo pada tahun 2009 Yang ketiga ada identifikasi kematangan buah tomat Yang dilakukan oleh Nor dan Hari Adi pada tahun 2009 Yang keempat ini ada identifikasi penyakit diabetes mellitus Melalui citra kelopak mata Dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2009 Kemudian selanjutnya ada ekstraksi fitur romotif batik Yang dilakukan oleh Molab pada tahun 2010 Dan ada identifikasi telapak tangan Yang dilakukan oleh Putra dan Ergiawan pada tahun 2010 Nah prinsip pengolahan citra ini secara umum Ini yang pertama peningkatan kecerahan dan kontras Atau breakness itu ya Kemudian ada penghilangan draw Ini misalkan dengan noise Atau dengan filter ya Pencarian bentuk objek Ini biasanya dengan deteksi tepi Dari citra Nah kemudian saya bahas sedikit mengenai dasar pengolahan citra Nah apa sih citra RGB Nah citra RGB ini sebelah kiri bagian A Ini menyatakan citra RGB Citra asli atau citra analog Kalau misalkan Anda pernah melihat Apa ya Gambar foto yang disusun dari Klise Klise yang tersusun dari klise warna merah Klise warna hijau Dan klise warna biru Ini kalau kita tumpuk ketiganya Atau RGB-nya ini akan diperoleh citra RGB yang awal ini Nah ini biasanya dikenal sebagai kanal warna merah Kanal warna hijau dan kanal warna biru Nah ini kita selanjutnya mengenal kombinasi warna dari sebuah citra Yang pertama yellow itu atau kuning adalah gabungan dari warna merah dan warna hijau Nah citra itu paling sedikit dimulai dari intensitas warnanya ya saya maksudkan Itu dimulai dari 0 sampai dengan maksimum 255 Atau kalau kita jumlah totalnya ada 256 atau sama dengan 2,8 Nah karena kuning ini adalah kombinasi dari red dan green Maka ini kita peroleh maksimum dari red ditambahkan dengan maksimum dari green Dan 0 atau minimum dari blue Kemudian orange Orange ini diperoleh dari gabungan citra red Kanal red ya Digabungkan dengan citra warna kanal green Tapi tidak maksimum ya Kalau ini diambil setengah dari hijaunya Warna hijaunya Ini akan diperoleh 255 maksimum dari red Dan green ini setengahnya 102 Kemudian bluenya ini 0 atau minimum Kemudian green Green ini diperoleh dari citra maksimum warna hijau Sehingga rednya minimum Greennya maksimum dan bluenya ini juga minimum Cian Cian Ini diperoleh dari citra warna green Maksimum yang dicampurkan dengan citra warna blue yang maksimum Sedangkan rednya ini nilainya minimum Kemudian violet Violet ini gabungan ya Dari citra setengah dari warna red Ini tidak ada setengah ya Red yang dikurangi Seperempat 204 Kemudian green ini setengah dari green 102 Kemudian blue ini 204 Kemudian untuk putih Putih ini adalah citra yang paling maksimum Atau warna yang paling tinggi Karena tersusun dari semua warna dasar yang maksimum Rednya 255 Greennya 255 Dan bluenya 255 Kemudian black Black ini adalah intensitas warna yang paling minimum Karena tersusun dari red Rednya ini 0 Greennya 0 Dan bluenya juga 0 Kemudian turkuis Ini rednya 102 Kemudian greennya maksimum Dan bluenya 204 Dan citra brown Atau warna brown Ini diperoleh dari rednya 153 Greennya 102 Dan bluenya ini 51 Nah ini cara kita mendapatkan kombinasi warna dari warna dasar ya Warna dasar itu ada red, green, dan blue Kemudian saya lanjutkan Ini adalah penjelasan gambaran matrik dari citra lena Yang sebelah kiri adalah citra lena Yang mempunyai fungsi sebagai citra RGB atau red, green, blue Nah kita bisa lihat disini ada kanal warna merah Kemudian ada kanal warna hijau Dan ada kanal warna biru Nah citra ini ditumpuk ya Ditumpuk menjadi tersusun ketiga warna ini Apabila disusun akan kita peroleh citra warna RGB Atau red, green, blue Nah ini biasanya disebut sebagai tiga dimensi Karena tersusun dari tiga warna dasar ini Nah satu matrik citra red, citra green, dan citra blue Ini dinamakan satu dimensi Nah ini bisa direpresentasikan ke dalam masing-masing matrik Dapat dilihat di sebelah kanan ya Yang red ini kita lihat memiliki sejumlah X baris dan Y kolom Sebagai citra warna merah ya X ini mendatar ya X baris dan Y adalah kolom Demikian halnya sama dengan citra Apa namanya Citra warna hijau dan citra warna biru Nah ini juga bisa direpresentasikan sebagai sebuah matrik F, X, Y ya Kalau disini ada F, 0, 0 Artinya baris ke 0, kolom ke 0 Kemudian baris ke 0, kolom ke 1 Baris ke 0, kolom ke 2 Dan seterusnya sampai M Kalau kita ke bawah ini ada baris pertama kolom ke 0 Balis ini harusnya baris pertama kolom ke 1 Baris pertama kolom ke 2 Baris pertama kolom ke 3, dan seterusnya Sampai ukuran maksimumnya adalah N baris dan M kolom Nah ini demikian halnya Sama dengan citra warna biru Nah ini kita lihat representasi dari sebuah citra tadi Masing-masing kanal ini bisa direpresentasikan ke dalam matrik-matrik Sebagai perpangkatan dari 2 ya Ini kita lihat untuk citra warna biru dulu Ini citra warna biru Dimulai tadi sudah saya jelaskan ya Bahwa citra itu intensitasnya paling rendah dimulai dari 0 Sampai 255 tadi Atau kalau kita total Ini sama dengan 256 Nah ini representasinya seperti ini Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom Yang paling kiri menyatakan 2 pangkat 0 Artinya 1 ya Di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 Dan sama juga dengan citra green dan citra red Nah ini saya lanjutkan untuk penjelasannya Untuk penjelasan apa itu picture persel Atau biasanya disingkat piksel Nah sebuah citra ini bisa direpresentasikan ke dalam tadi Sejumlah matrik Dengan N baris dan M kolom Nah bagian terkecilnya Inilah yang disebut sebagai piksel Nah ini pada baris ke 0 Dan kolom ke 0 Nah ini disebut piksel Kalau kita lihat di sini Ini gambarnya agak hijau Hijau ya Nah ini bisa dilihat ya Ada tanda panahnya Pada baris ke 0 Dan kolom ke 0 Nah inilah yang disebut Apa namanya Piksel atau Picture persel Tipe pengolahan citra Saya lanjutkan penjelasan selanjutnya Yang pertama kita bisa menggunakan citra RGB Atau citra warna asli Yang kedua kita bisa menggunakan citra grayscale Dan yang ketiga kita bisa mengolah menggunakan binary Artinya hitam dan putih Bedanya apa sih Kalau dalam RGB kita masih bekerja dalam 3 dimensi tadi Nah ini jumlah bit yang ada Atau representasi dari pikselnya Ini akan lebih banyak daripada kalau kita memilih yang antara kedua ini ya Yang paling sedikit ini pada citra binary Karena ini sudah bentuknya dalam satu dimensi Seperti itu Nah ini nanti hubungannya dengan Lama waktu tidaknya Dalam mengolah citra Atau kalau kita sudah mengaplikasikannya dalam sebuah sistem Sebuah desain sistem Nah ini berpengaruh pada lama tidaknya pengolahan citranya Nah berikutnya ini saya mau menjelaskan Mengenai format-format citra Atau gambar yang umum ya secara umum Yang pertama ada tiff atau .tiff Dengan f-nya 1 dan ada .tiff dengan f-nya 2 Kepanjangannya adalah tagget image real format Yang kedua ada jpeg Ini sering kita dengar ya Dalam .jpg atau .jpg Ini kepanjangannya adalah join photograph export group Ada .gif Ini grafik Interface format Dan yang selanjutnya ada .bmp Atau ini adalah windows bitmap Kemudian ada .png Atau portable network graphics Kemudian ada .xwd atau .xwindow dump Nah untuk pengolahan di dalam Apa namanya MATLAB sendiri Umumnya ini menggunakan .png .jpg Ini bisa Ini biasanya saya lebih baik menggunakan .tiff Juga bisa sih kalau tidak salah ya Nah untuk berikutnya mungkin saya Membuat sedikit script ya Atau program pengolahan citra dengan menggunakan MATLAB Di video sebelumnya Kita sudah belajar menggunakan Menggunakan apa namanya Comment window Nah sekarang mungkin kita coba menggunakan Apa namanya M-file ya M-file itu ada di sini Dan kalau videonya Maksud saya file-nya ditutup Atau disimpan Ini kita bisa kembali lagi untuk mengerjakannya Kelebihannya karena file-nya bisa disimpan Nah ini coba kita ketikan dulu ya Clear all Kemudian Ini fungsinya ini untuk membersihkan dari Misalkan kita bekerja dengan file atau program-program yang sebelumnya Nah ini fungsinya kita mengetikan ini ya Clear all, close all, dan CLG Nah kita Imsu ya Imsu ini kalau kita artikan kan menunjukkan sebuah gambar Nah yang sebelah kanan ini adalah file yang akan kita File name namanya File name dari citra yang akan kita tunjukkan gambarnya Nah ini kalau kita run Ini akan muncul Apa pilihan Untuk Meng-save ya Pengolahan Citra Nah untuk safenya ini Tidak bisa disepasi Nah ini bisa menggunakan simbol-simbol ya Untuk Untuk Apa namanya Untuk Mensiasati penamaannya Nah ini sudah saya save Kemudian Jangan dapat dilihat ya Di sebelah kiri Ini bahasi Nah ini adalah Belum tampak ya di dalam Nanti saya share Ini adalah gambar dari citra babun Tunggu sementara ya ini belum tampak gambarnya Kalau di Di sini sudah Nampak Ini pilihannya Baca ya Nah ini adalah gambar dari citra babun Tadi yang sudah saya share ya Maksudnya yang di IMSO di pertama Nah kita lanjutkan programmingnya ya Selanjutnya Ini kita lanjut program Saya masih nunggu Ini harus di close dulu ternyata Kita lanjut ya Untuk Programmingnya Saya mau menunjukkan Apa Matrik tadi ya Imret Imret dari Babun Babun Dot NG Ini tidak Saya beri titik Koma Karena saya mau menunjukkan hasilnya Nah ini bisa dilihat ya Ini adalah Tadi Penggambaran Dari Citra babun Tadi Bisa dilihat Di sini ada nilainya Ada 255 Dan seterusnya Ada macam-macamnya Nah ini kalau dilihat Di sini ada ya Apa Isinya seperti apa Ini ada ukurannya 420 Dikali 560 420 baris 560 kolom Ini tiga dimensi Dalam Win Tiga Tadi itu jenisnya Kemudian Karena sudah Paham Ini saya tutup ya Sekarang Misalkan Imret ini Saya berikan nama Variable nya Gambar Kemudian Saya mau Tahu ukuran Dari gambar ini Size Gambar Nah ini ukurannya Ada 420 Dikali 560 Dan Tiga Dimensi Nah ini Coba kita Buat Subload 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 Ini artinya Kita mau Membuat Apa Beberapa Gambar Dalam Satu Tampilan Seperti Saya mau Manggil Dua Gambar Ya Subload Satu Dua Dua Im Shoo Clive Dot BNG Coba 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 Dilihat Sebentar Gambarnya Belum Belum Nampak Lagi Nah ini Bisa Dilihat Sebelah Kiri Gambarnya Babun Dan Sebelah Kanan Ini adalah Gambarnya Clive Tadi Saya Lanjutkan Saya Lanjutkan Untuk Programnya Ya Tadi Ya Disini Setelah Ini Saya Mau Menunjukkan Tadi Apa Namanya Kanal Warna Ya Ini Kanal Warna Yang Red Green Blue Tadi Gambar Ini Mungkin Saya Langsung Figure Ya Jadi Maksudnya Ditampilkan Show Red Show Show Red Show Blue Yang terakhir Blue Yang terakhir Dua Harusnya Coba kita running Kalau disini Sudah terlihat Di sini Kita terlihat Ya Figure Sebenar Figure Saya Tetap Saya Mulai Dari Figure 1 Dulu Ya Figure 1 Soalnya Tidak Bisa Ditampilkan Dalam Share Screen Jadi Mungkin Saya Satu Satu Dulu Menunjukkannya Nah Ini adalah Figure 1 Yang Menunjukkan R Ya Tadi Kanal R Kemudian Saya Tunjukkan Figure 2 Yang Menunjukkan Kanal Green Beda Beda Bisa Dilihat Beda 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 Kemudian Yang terakhir Saya Tunjukkan Kanal Warna Blue Nah Untuk Video Pembelajaran Hari ini Saya Rasa Cukup Sampai Di Sini Silahkan Dibuat Resumenya Kemudian Dipelajari Mengenai Program Program Dasar Menggunakan Matlab Saya Akhiri Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih